Selamat pagi, Pemirsa Blok Tupan TV di Manampung Anda berada. Pada siang ini, Ketua DPC BKB Tupan didampingi sekretaris melaporkan dugaan cemaran nama baik oleh Saudara Lukman Edy ke Polres Tupan. Pak Edy bisa disampaikan Aginda pada siang hari ini, Pak. Yang jelas begini, kami sebagai Dewan Pengurus Jabang Partai Kebangkitan Bangsa didampingi oleh sekretaris Mas Mirja Ali Mansur sebagaimana perintah dari Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa bahwa kami harus melakukan proses pelaporan salah satu orang yang dianggap telah menjemarkan nama baik atau dengan menggunakan pasar yang lain di mana menuduh partai kita, ketua umum kita, tidak transparan, dan lain sebagainya. Ini yang berkaitan, nah siapa yang kita laporkan adalah Saudara Lukman Edy. Di mana Saudara Lukman Edy ini telah dipanggil oleh PBNU, tapi ini tidak ada kaitannya dengan PBNU. Yang kita laporkan adalah Murni Saudara Lukman Edy. Dipanggil oleh PBNU untuk dimintai klarifikasi tentang hubungan PKP dan Edy. Namun di dalam proses klarifikasi tersebut, Saudara Lukman Edy telah menjelaskan dan menjelaskan kemudian memberikan berita kepada media maupun yang lain-lain. Nah berita tersebut tidak memenuhi harapan partai, diantaranya adalah kita anggap berita itu adalah berita pohon. Jadi, menganggap bahwa PKP tidak transparan mengelola anggaran baik Pilek, Bilkada, dan lain sebagainya, di mana padahal semua partai di dalam proses penganggaran itu sudah diaudit oleh lembaga independen yang dikelola oleh negara, baik oleh PBK maupun lembaga-lembaga yang lain. Maka dari sisi itu kami punya kewajiban yang kemarin DPW sudah menyampaikan laporan kepada Polda. Nah kami hari ini diminta serentak di seluruh DPC, di masing-masing pores untuk menyampaikan laporan, juga di masing-masing pores agar ini adalah merupakan kekompakan dan soliditas partai di tingkat kabupaten sampai dengan pusat. Kita masih solid dalam rangka mengamankan ketua umum sebagai ketua partai agar marwahnya tidak diinjak-injak oleh orang lain. Semua ada di media sosial, baik itu ada video, ada media sosial dan sebagainya, bukti-buktinya masih banyak di bintang-beritanya. Kalau emang ini nanti teman-teman ada butuh pembuktian, banyak berita online yang disini sebagai bukti. Makanya kita mampu melaporkan dan berinisih laporan karena bukti-bukti, bukti-bukti, bukti-bukti termasuk di semua, ada semua. Pak itu tadi dicatutkan dalam laporan ya? Ya, semua. Kita caturkan semua di dalam laporan. Dan ini sudah kita print out, kita lampirkan sebagai bukti laporan yang kita sampaikan kepada unit 4 di pores. Harapan kita, kita berharap bahwa saudara-saudara Mende harus dicinta, harus dilakukan proses sebagaimana hukum yang berlaku. Jadi ada dua, kalau dalam pasal, itu kalau kategori kita melaporkan ini ada dua pasal, yang satu adalah masuk dalam pasal Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang IT, kemudian Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang Nomor 11, juga dengan IT juga, yang disitu paling tidak tuntutan di pasal itu sampai dengan enam tahun. Jadi ini adalah merupakan kebijakan kami dan tugas kami untuk menyampaikan laporan kepada pores. di wilayah setempat masing-masing.